Intro Pemerintah Indonesia akan melaksanakan program vaksinasi gotong royong pada 17 Mei 2021 Harga vaksin gotong royong juga sudah disahkan, yakni 500 ribu rupiah Harga ini sudah termasuk harga dari jasa penyuntikan vaksin itu sendiri Sudah ditetapkan harga vaksin 375 ribu rupiah per dosis Dan penyuntikan 125 ribu rupiah per dosis Sehingga totalnya 500 ribu rupiah Ujar R. Langga Hartarto, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk program vaksinasi ini, dibutuhkan 2 kali penyuntikan Jadinya, total biaya untuk 2 dosis adalah 1 juta rupiah Vaksin ini nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan dan diberikan gratis untuk karyawan Dalam program vaksinasi gotong royong, vaksin yang digunakan adalah Sinoparm dan CanSino Untuk harga Sinoparm di pasar dunia dibanderol dengan harga 33 USD Sehingga bila dikonversikan ke dalam mata uang Garuda, berkisar 468 ribu rupiah per dosis Harga vaksin di setiap negara mengalami perbedaan seperti harga vaksin di Amerika Serikat dan Eropa Seperti vaksin Pfizer yang dijual di AS seharga 19,50 USD Sedangkan di Eropa 14,76 USD Perbedaan harga walau dengan merek yang sama dipengaruhi dari jumlah dosis yang dipesan dari produsen Menurut Sobat Bisnis, harga vaksin gotong royong kemahalan gak?